selamat menikmati ulang kembali ya aku mau pastiin dulu nih supaya live kita lancar jaya ini suara dan video aku udah jelas dan lancar gak temen-temen sebelum aku invite glow lagi halo semuanya oke ya udah oke oke deh kalo gitu sekarang aku invite gloria nya semoga kali ini gloria nya udah oke dan dia bisa melihat wajahnya di layar kaca hi yaudah lupakan hi gak bisa gak bisa udah gak apa-apa yang penting aku liat mbak oh tapi lo liat gue oke yaudah gloria gak apa-apa lah sudah oke kok nanti kalo ada yang salah-salah gue liat bilang gloria kiri-kiri atau kanan-kanan gloria sabar hi gloria puji Tuhan baik baik ya gloria mungkin mau nyapa-nyapa dulu nih temen-temen yang udah gabung di live instagram kita kali ini halo semuanya selamat hari minggu semoga kalian nonton ini berfaedah ya iya semoga ya gloria ini doang cerita-cerita dulu nih soal kesibukannya nih sejauh ini ya asrama ngapain aja gloria latihan 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 never ending latihan ya never ending latihan kemarin pas ini libur apa namanya libur banyak kan dari Rabu dari Kamis tuh libur juga gak latihannya pas hari apa kan Kamis Jumat Kamis kan tanggal merah Jumat cuti bersama itu libur juga gak latihannya ngelatihan pagi Rabu kan setengah hari Kamis pagi doang terus Jumat pagi sore Sabtu pagi berarti seperti tidak ada bedanya ya latihan terus tidak ada penyiasat tidak ada Glo ini kan udah lama lah ya udah lima bulanan nih gak turnamen kecuali kemarin yang home turnamen ya dan hidup lo kan latihan latihan terus kalau boleh tahu nih kalau biasanya kan latihan tuh ada ya goalnya mau pertandingan jadi mau kuatin kaki atau kuatin tangan gitu misalnya nah kalau ini kan gak ada turnamen-turnamen terus lo ada fokus khusus gak sih di latihan fokus ke diri sendiri fokus ke diri sendiri fokus ke diri sendiri santai seminggu 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 santai seminggu santai gitu aja sih terus demi menjaga ini ya motivasi ya kalau ngoyo mulu terus nanti gak tahu ngapain capek ya iya ngoyo mulu juga capek sendiri kan gak ada pelampiasan juga mau ngapain gak bisa kemana-mana emang pelampiasannya apa nih selama ini kita ngapain aja lah jalan lah kalau gak pandemi terabu bisa keluar gitu ya iya gak bisa seluas kayak biasanya lah bener-bener bener-bener glo mau dong ini cerita dulu nih dulu awal banget nih di bulu tangkis boleh dong diceritain gloria tuh kenapa sih memilih menjadi atlet di keluarga kayaknya gak ada ya glo ada gak sih gak ada sama sekali gak ada terus gimana tuh ceritanya 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 pas umur 7 tahun aku juga lupa kenapa waktu itu papaku ngajakin aku mainkan di rumah maksudnya tuh aku lagi gak tahu itu tuh lagi musimnya apa tuh gak ngerti deh terus ngajakin main gak ngerti lupa udah lama banget umur 7 tahun kan terus bokap ngajak main bulu tangkis main yuk gitu kan terus kan dulu gak punya raket jadi mainnya pakai tutup panci yang gede gitu terus yang pegangan tangannya dicabut terus dia masukin jempol apa nih telunjuk teruskan telunjuk jadi main gitu kan eh gak tahunya seneng keluarga juga pada seneng kan seneng-seneng-seneng ya mungkin bokap ngeliat kali ya gue ada kemauan atau apa gitu jadinya yaudah diterusin latihan dulu di rumah sama bokap latihan-latihan terus gue juga suka terus akhirnya dicariin klub kan tuh di deket-deket rumah di daerah Bekasi yaudah terusan terusan sampai akhirnya lo memutuskan tapi ini ya maksudnya orang biasanya pakai apa sih tenis meja gitu raket tenis meja dan lo pakai tutup panci iya pakai tutup panci iya gini wow itu berapa lama adegan tutup panci itu lo lakon eh lumayan lama tau kan gue gak punya raket kan dulu kan susah terus jadi tuh kan udah gitu nyokap kan dulu kan catering kan masa kan jadi banyak tuh tutup panci dari ukuran gede sedeng kecil tinggal ganti-gantian aja tuh mau main kan terus gantian sama nyokap sama kakak gue sama bokap gitu kan terus yaudah akhirnya beli raket yang ala-ala gitu ala-ala terus putus apa akhirnya ditekunin minta tolong tante gue beliin raket apa sepatu gitu-gitu minta modalin dulu berarti bener-bener apa ya bisa dibilang kayak kecelakaan gitu dong maksudnya lo gak ada niatan main kan dan gak ada histori keluar gitu kan gak ada tapi kalau nonton bulu tangkisnya dari dulu udah suka apa gimana lo tau pengamuan bulu tangkis dari mana gak ada bener-bener cuma diajak main di rumah doang main cap sore di rumah gitu jadi makanya kalau ditanya pertanyaan pertanyaan siapa atlet yang bikin lo apa membagakan di bulu tangkis gitu gue gak ada panutan atau apa gitu gue gak ada padahal ini adalah pertanyaan gue yang berikutnya jadi siapa inspirasi lo dalam berbanyakan bulu tangkis gak ada gak ada padangkan ada pertanyaan yang kayak siapa sih atlet bulu tangkis yang menginspirasi lo sampai lo mau main bulu tangkis kendalian sekadah kan pertanyaan gitu gue tuh gue gak tau gue mau jawab apa orang gue gak tau gak ada siapa-siapa main di rumah berarti berarti bener-bener karena si tutup panci itu akhirnya gloria menjadi atlet plat mas jadi hashtag lo nanti gloria tutup panci tapi kan seiring berjalannya waktu lo kan udah main nih bulu tangkis dan kan udah tau nih atlet-atlet oh ternyata ada atlet yang bagus yang menurut lo akhirnya lo berpikir kayaknya dia oke nih gue pengen kayak dia ada gak setelah lo memutuskan bulu tangkis pengen apa maksudnya jadi idola loh idola oh gak sih setelah gak ada gak gak ada biasa aja biasa aja berarti lo kalau idola di dunia bulu tangkis gak ada kalau di yang lain ada gak gak terlalu biasa aja hidup gue biasa-biasa aja oke baik baik-baik kalau ini kalau begitu kan lo udah memutuskan kan bagaimanapun kan lo sekarang sudah di dunia bulu tangkis kalau target lo itu apa di bulu tangkis pengennya apa gitu sebenarnya ini sejujurnya nih gue ngomong nih baru ini nih gue ngomong sejujurnya kalau ditanya pertanyaan target di bulu tangkis tuh apa tuh sebenarnya dulu bukan dulu sih kemarin-kemarin tuh ya beberapa tahun belakangan tuh gue gak tau target bulu tangkis tuh apa level pencapaiannya tuh sampai di mana sih tuh gue kayak belum paham tapi setelah gue ngeliat siapa senior ci butet mas owi terus atlet-atlet lain gitu tuh mereka tuh kayak ngoyo ke olimpiade kan nah gue tuh kayak yang masih nyari-nyari gitu olimpiade gitu kok kayaknya se-hektik itu sih se-ngoyo itu sih gitu kan terus pas gue pelajarin ngeliatin ngeliat apa ngeliat prosesnya mereka terus ngeliat event demi event gue ikutin juga oh ternyata tuh pencapaian atlet tuh kejuaraan dunia lah terus apa olimpiade lah gitu-gitu kan jadi ya kesini-kesini ya oh ternyata olimpiade tuh titik terakhirnya para atlet ya gitu jadi ya ya kalau ditanya sekarang ya gue baru tau ya apa fokus gue sekarang ya ke olimpiade buat tahun depan berarti ngejar banget ya ini kan posisi lo juga kan tipis-tipis nih ya menuju olimpik ya berarti semoga lah ya cita-cita menuju berpartisipasi di olimpik bisa tersapai ya glo amin eh mbak aku mau nanya aku backlight gak sih gak kan lo tuh kayak brightnessnya agak kurang sih jadi kayak serius tapi gak sih tapi oke maksudnya lo gak gelap banget gak backlight oke hitam oke nih gue gak tau lo masih belum liat juga muka lo ya gak blank aja hitam yaudah lah tapi aneh gak sih jadinya aneh lah karena lo gak bisa liat nih muka gue kobe gak sih kira-kira pas ngomong aneh tocak oke kita lanjut ya glo ini tinggi badan lo tuh berapa sih glo kalau boleh tau 182 182 wow tinggi banget gak usah kamu sosok terkejut kamu sudah biasa melihat aku setiap hari ya kan ini ini ceritanya biar interaksinya bagus gitu jadi respon tapi gue emang beneran angka 182 gue baru tau apa angka pastinya gitu dengan tinggi seperti ini glo menurut lo ini tuh apa menjadi kelebihan atau kekurangan sih dalam bermain bulu tangki sebetul sama-sama sih 50-50 sih cuma apa kalau untuk kelebihannya kelebihannya kan kalau aku tinggi aku masih bisa apa ngebantu partner cowok aku di belakang kan maksudnya untuk posisi nyerang aku masih bisa ngebantulah gitu terus dan kalau main di depan juga aku harus cepat apa bukan ngeblock ngeduluin bola depannya tuh aku bisa lebih cepat gitu karena kan cuma selangkah dua langkah gitu kan cuma ya emang harus ekstra lebih cepat karena kan aku panjang nih jadi walaupun cuma selangkah tapi kan dari selangkah untuk baliknya lagi kan gue butuh waktu ya jadi ya kadang itu satu positif terus kalau apa kalau negatif bukan negatif sorry apa plus minus kalau minusnya minusnya tuh apa kadang kan kalau main ganda camur kan bolanya bet-bet-bet-bet-bet ya kan bolanya datar-datar nih sedangkan gue kan tingginya di atas net nah bolanya kan sejajaraman net tuh jadi kan gue kebanyakan nunduk nunduk kan maksudnya tuh nunduk itu ya karena emang seharusnya aku gak usah ambil itu bola karena kan aku tinggi kalaupun aku paksa aku ambil jadinya nyusahin partner kan gitu nah kadang tuh aku juga sebenarnya kayak rasa apa ngerasa ih kenapa sih tinggi banget itu tuh sebenarnya bola itu tuh gue tuh pengen ambil harus bisa gitu jadinya tuh kadang kelewat 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 baru ambil baru ambil bola keberapa gitu makanya hey kalian netizen coba kalian rasakan bagaimana kalian main ganda campuran di depan dan badan kalian tinggi eh tapi lo dari partner lo pernah ada komplain gak sih kan ini kalau lo ngerasa di sini kan aduh gue tinggi banget tapi kalau partner ada gak yang pernah membahasakan eh lo ngerasih tinggi banget gitu ada gak kadang dari dulu tuh ya kalau gue kalau gue dari depan tuh apalagi kalau abis service abis service atau abis apa pokoknya gue di depan gitu sejajar dengan dia gitu sering banget tuh partner gue gak keliatan bola dari lawan kemana jadinya gak dipukul cuma diliatin doang gitu terus kan gue bingung ya loh kok gak dipukul gak keliatan gue kata jadi gitu itu sering iya sering banget kayak gitu apalagi petong kan petong di belakang gue tinggi banget petong di belakang harus bener-bener eh petong hafiz sorry hafiz gitu ya jadinya jadinya apa gak keliatan seringnya kayak gitu sih oke 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 terus nih kalau misalnya atlet habis eh atlet partner lo service kan lo pasti bumbong kalau cewek kan agak nunduk kan dan lo kan berarti nunduknya lebih lebih usaha gitu terus gitu lo pernah gak sih kayak aduh pegel atau kayak encok gitu tiba-tiba salah urat gitu karena mongkongnya terlalu pendek pernah gak? enggak mungkin kalau udah capek banget kali ya kalau udah capek banget dan gamenya itu tuh bener-bener kenceng terus gitu dari awal sampai akhir apalagi kalau udah poin-poin kritis kan udah nunduk terus kita harus fokuskan ngeliat nih abisnya bolanya kemana kemana gitu kadang ya suka suka mie ya suka kelewat cuma kalau dibilang rasa pegel atau apa jarang sih enggak ya karena udah biasa juga kalau udah latihan selesai mainnya baru berasa kalau pas lagi mainnya sih enggak enggak terlalu selesai mainnya baru berasa capek pegel karena gue mikir nih ya kalau badannya tinggi mungkin enak kali ya jadi ngeblok-ngeblok aja ternyata kan karena lo main jadi harus ini juga koordinasi sama partner lo ya enggak gitu kan kalau main miss kan akunya lebih banyak jarang jarang dibelak jarang bagi dua gini kan pasti kan dari tengah depan tengah depan gitu terus jadinya enggak harus banyak interaksi di depan I see I see eh gue masih soal ini badan-badannya kan kalau atlet atlet itu kan saya tahu gue nih ada yang misalnya posturnya gemuk gitu nanti kan ada programnya dokter supaya biar badannya enggak mesti kurus tapi yang sepas gitu biar enak geraknya gitu kan atau atlet yang misalnya kurus dikasih program nih biar dia lebih powernya lebih gede kalau lo pernah juga enggak ada bermasalah di situ pernah pernah sering lah apalagi dulu kan sebelum pandemi kan berat aku cuma 6,3 6,3,6,2 kan itu bener-bener kurang-kurang jauh banget dengan standarnya tinggi badan aku jadinya kalau udah persiapan event-event gitu makan sebenarnya sih apa aja cuma mungkin lebih dikurangin lemak yang lemak-lemak apa sih minyak-minyak lemak gitu tuh jarang sih cuma sama tambah susu protein kan cuma kadang tuh udah sering nih aku coba nih tapi tuh kayak kok kayak gak kayak gak ada kayak gak berasa ya kayak gak keliatan gitu hasilnya gitu jadi gue kayak yaudah lah gue kayak biasa aja yang penting gue makan banyak susu udah gitu kan aku suka susu kan jadi yaudah lah gue banyaknya susu makan aja lah jajan terus udah gitu kan terakhir ini kan pas pandemi kan ya gak ada pertandingan ya saya menggila makannya jadinya baru deh ini saya naik berat badannya seneng deh aku gue liat tuh di instastory lo kan lo posting timbangan terus ye terus gue nanya ye lo itu maksudnya ye turun apa ya naik ya naik ya ampun oke sementara gue kayak menghirup angin aja kayak naik 10 kilo ya Allah ya kan dong ya kan dong eh kalau misalnya penggemukan gitu tuh tetap diatur makannya atau apa aja makan biar yang penting genjut aja dulu apa gimana sih lo hitungannya mungkin dari kalori kali ya harus jadi jadi ya mungkin dari kalori lauknya kayak misalkan dalam satu porsi makan tuh nasinya berapa kalori daging sayur gitu-gitu nah cuma kan aku kan gak gak terlalu bisa ngikutin sesuai dengan kadar kalori itu kan malah kadang suka enak sendiri gitu jadi ya kadang aku gak boleh makan karena terlalu banyak kan jadi yang penting aku udah lah gak sekarang ngambil seporsi aku yang aku mau aja setenangnya aku kalau udah kenyang stop kalau emang belum kenyang makan lagi gitu biasa aja oke oke tapi itu semua dibantu dan dipimpin sama dokter tipe besi juga dong apa gimana iya kadang kadang-kadang kadang-kadang juga aku minta program kadang gak kadang juga kan emang dibebasin juga kan sama dokter disini kan udahlah glok makan apa aja lah gitu kan kalau glok mau naik-naik ya udah nih iya naik-naik stress juga nih ya ya orang ganteng-ganteng stress ya ampun kita nih sementara tante gak kurus-kurus sabar ya bet thank you glok ini nih gue mau nanya soal ini apa partnership lo dengan Hafiz Hafiz tuh kan kalau di luar keliatannya kayak diem-diem gitu ya gak banyak omong kalau lo sendiri sama Hafiz tuh gimana sih hubungannya deket gak sebagai partner di luar lapangan juga atau pas main aja baru deket di luar juga lumayan dibilang deket banget sih enggak yang kayak chattingan gitu tiap hari atau apa gitu enggak apa enggak enggak lanjut-lanjut iya enggak lah masa chattingan tiap hari ya kak adik terus apa tapi kalian gak ada waktunya untuk kita ngobrol bareng untuk ngomongin kayak main atau enggak ngomongin sponsor atau enggak ngomongin apa gitu ya kita omongin gitu cuma selebihnya dunia sendiri-sendiri kan dia juga ada dunianya gue juga sendiri gitu oke oke tapi kalian di lapangan juga kalau sorry aku potong di lapangan juga kalau lagi main ya tetap komunikasi sebelum main dan sesudah main cuma selesai itu yaudah sendiri-sendiri lagi tapi enggak apa bisa dibilang menurut kamu ya deket-deket aja enggak ada masalah enggak ada masalah oke oke tapi kalau lo kan di ganda campuran ini kan udah lama nih kalau boleh tahu dong partner ternyaman lo itu siapa sih partner ternyaman partner di mana nih partner di lapangan lapangan dong lapangan dulu luar lapangan nanti kita bahas ya wah ini mati nantar jangan dong partner ternyaman apa ya yang lo sekiranya wah nyambung banget nih sama dia mungkin edi edi subaktiar ya karena kan sama edi subaktiar kan dulu di jarum juga sempat pernah kan partneran sama dia kok gue kayak gak nyaman sih ini kamera nah ini baru pas ya kamu kita lagi ngomong ini loh partner ternyaman kenapa emang karena mbak Awid mbak Awid komen apa nih jangan terlalu nyaman berbahaya eh wah gue baru aja menanya senyaman apa dan kok bisa nyaman emang si apa edi ngapain aja sih biar bikin lo nyaman maksudnya gue baru dikasih latihannya gimana gitu karena kan gue dulu juga selama di pbc kan selama partneran sama dia kan cerita naik turunnya banyak banget ya dan naik turunnya itu bener-bener yang naik abis turunnya itu jauh juga gitu kan jadi itu ya menurut gue ya itu berkesan banget sih sama dia dari yang apa jatuh-jatuhnya dia waktu itu yang cedera di si game terus terus dulu juga pernah gak jadi berangkat lah gara-gara ada masalah apa gitu kan jadi itu kayak lucu aja kalau diingat-ingat tuh terus sampai akhirnya tuh kita berdua berdua tuh di Singapura booking hotel mau gak mau karena gak bisa balik kan jadinya tidur berdua aneh turunnya apa itu lagi itu tuh kita dari event itu loh mbak Indomaster di Jogja terus dari Jogja dari Jogja aku ke Jakarta kan nah tim yang duluan ke abis itu kok gak salah ke Eropa deh mbak oke kok lupa ke Paris apa kemana gitu pokoknya dari dari mana dari Jogja tuh langsung ke Eropa aku lupa kemana nah itu tim utamanya udah pada berangkat duluan nah pada saat itu aku dan Obama menyusul kan dengan Kak Febe Maria Febe udah gak taunya tuh visanya visanya si Edy itu visa di bawah umur jadi harus ada nomor nomor apa nomor pedamping nomor pedamping nah nomor pedampingnya itu nomornya KOR KOR udah jalan dulu KOR udah jalan baik baik sampai Singapura ke Ditek lah kita mau masuk ke flight kan flight kemana ke Eropa itu gak bisa anda tertahan anda masih bawa umur dan nomor pedamping anda dimana sudah berangkat yaudah anda tidak bisa berangkat kalau bisa anda pulang ke Jakarta oke jadi kita terjebak deh di bandara Singapura selama berjam-jam dan Kak Febe berangkat sendiri ke Eropa terus akhirnya untung aja itu kita megang duit megang duit 100 US doang kalau gak salah 100 US doang itu kita tuker ke Singapura untuk booking hotel satu malam habis itu nah tiket balik ke Jakartanya itu siapa yang beli aku lupa Jakarta Jakarta pasti dari PBC aku lupa dari PBC deh kalau gak salah kayaknya sih PBC terus pulang tuh jadi itu kita tengah malam Singapura dari bandara naik taksi ke hotel setidur udah berdua satu kamar kirikan terus dari jam tidur sampai jam flight paginya itu cuma 4 jam doang jadi kita cuma tidur 3 atau 4 jam gitu cuma numpang tidur habis itu udah ceritanya banyak sih kalau sama dia makanya lu jadinya ini ya jadi kayak banyak momen bareng jadi kayak nyambung lebih nyambung gitu ya tapi kan karena Obama Obama kan ngelatih ya di jarum ya nah lu lagi melatih lah ya pokoknya gue lupa juga kalau melatih lu konten kan gak sama Obama kadang sih kadang kalau dia kayak bikin status apa gitu aku komen komen-komen terus habis itu ngobrol bentar habis itu udah doang ya ampun iya sih sama Obama itu banyak banget ya ceritanya berapa lama dulu sama Obama aduh berapa lama ya lupa aja 2 tahun apa 3 tahun gitu oh dari jarum sama pas awal-awal di BBSD di jarum di jarum aja aku berapa tahun nama dia lupa mbak ada yang nanya Obama siapa Obama itu panggilannya Eddie Sebabtia kalau teman-teman dipanggil Obama jadi panggilnya Obama guys bukan Presiden Obama ya sorry guys aku lupa kebiasaan dipanggil Obama oke deh gue nih misalnya tadi kan udah cerita nih partner ternyaman Eddie kalau misalnya boleh memilih lagi ini tanpa mengenyampingkan Hafiz ya maksudnya cuman berandai-andai kalau pasangan mix lo pengen banget pasangan sama siapa pilihannya siapa ya siapapun mau Zhang Nan misalnya lo siapa aja gue pengen banget sih partner sama Zeng Ziwei Zeng Ziwei iya itu dia keren banget kalau main tuh cepet banget enak gitu kayaknya gue ngeliat setiap ngeliat dia main tuh ceweknya ceweknya tuh tinggal dapet mentahannya doang oke pinter ininya juga ya ngarah-ngarahinnya juga penguasaan lapangannya juga bagus oh Zhang Ziwei mungkin anda mendengar video live ini barangkali Cik Cui Cik Cui gitu Cik Cui Cui ganda putri lo pernah main gak pernah main juga kan dulu pernah pernah ah tahunnya aku lupa waktu itu terakhir masih dari klub enggak disini aku jadi masuk masuk PBSI kan awalnya itu apa mix kan sama Kajar dua tahun ya dua tahun apa berapa gitu terus sempet di tahun keberapa aku di ajak main dobel partner Anggia Anggia Sita Awanda Anggia Sita Awanda terus berapa event doang gitu ikut sama dia gitu terus main terus disuruh milih mau gimana mau ke dobel apa ke mix gitu kan terus ya akhirnya aku balik lagi minta ke mix kenapa akhirnya setelah lo bisa merasakan dua-duanya terus lo memilih kenapa latihannya sedikit berat ya dibanding ganda campuran dan kayaknya pas saya gak kuat dan panjang ya bo main panjang enggak des ya ganda campuran aja tapi nih lagi-lagi nih kalau berandai-andai main ganda putri pengennya sama siapa aduh ganda putri sama siapa enggak ini sih mbak siapa misalnya kak mbak gitu atau gak gak kebayang hati sudah terlalu jatuh di ganda campuran ya iya gak sih biasa gak ini gak ini banget sama ganda putri maksudnya bukan gak suka gak ya semuanya bagus cuman untuk spesial di aku tuh ya untuk spesial di aku tuh ya semuanya spesial lah karena kan main dunia keren lah oke 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 lo kalau gitu aku juga pertanyaan nih soal pencapaian sejauh ini yang menurut lo maksi apa memuaskan lah buat lo eh tapi puas sih gak bisa ya mungkin belum puas pasti ada rasa belum puas tapi kayak pas lo dapet nih kayak lo happy banget lo di titik mana ketika merasa paling happy merasa paling happy di badminton ya iya iyalah mbak waktu apa ya juara dunia mungkin junior bener enggak 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 juga sih enggak sih mbak belum lah belum sepuas itu pencapaian ku belum seberapa masih ingin di ini ya masih ingin mencapai yang lebih tinggi lagi iya belum seberapa lah pencapaian ku kalau yang memuaskan belum nih tapi kalau momen ter bukan terburuk ya apa ya momen yang cukup lo rasakan jatuh banget itu ketika apa si games yang sama edi sebakter itu pas dia cedera karena itu karena itu multi event pertama aku sama edi kan terus pas tau dibilang ikut aja tuh kita udah yang semangat banget gitu ayo yuk buktiin yuk gitu kan walaupun sekelas si game doang ya tapi kan setidaknya kan dimulai dari dimulai dari situ kan kita setidaknya udah semangat banget gitu terus pas udah nyampe sana liat begitu ya hati ini menangis bung iya sih lu juga nyamat banget itu iya tapi lu gimana cara ngomong ke edinya karena dia kan cedera tapi terus tapi lu juga tidak bisa membohongi kan lu seti terus gimana lu ngobrol apa sama Obama waktu itu ya cuma menguatkan aja maksudnya yaudah gak apa-apa gitu dia juga minta maafkan sorry ya kata dia gitu yaudah gak apa-apa kan siapa juga sih yang yang tau bakal kayak gini gitu kan kan musibah gitu banyak gak lu doang yang apa gak lu doang yang cedera kan yang lain juga ada beberapa dan itu kan kita semua gak tau kan gitu yaudah gak apa-apa lah gitu semangat lagi udah cuma cuman membekasnya nampak ngilu dan gimana gua membekasnya lumayan iya bener-bener kita aja yang nonton tuh ngilu dan ya ampun kenapa sih gitu ya iya gitu innya apa namanya di lapangan tiba-tiba cedera dan itu yang bikin Obama akhirnya sampai akhir susah untuk main lagi kan ya cedera itu kan iya cedera itu setelah pas keoperasi kalau di pelatnas tuh lo deketnya sama siapa sih paling deket sama siapa aja cuma kalau paling deket kan karena berhubung aku sama Giska kan jadi kan sama Giska terus sama mentari kadang cuman ya selebih itu ya dibilang deket banget dan terus-terusan juga enggak kadang kalau lagi mau sendiri juga sendiri gitu sama siapa aja sih aku mah enggak ada yang aku spesialin ngapain aja sih lo biasanya kalau di kamar gitu sama Giska misalnya pasti di kamar kan iya di kamar kadang sibuk sendiri-sendiri HP-an Youtube-an kadang nonton bareng kadang ngobrol kadang kadang suka apa tuh makeup-makeup-an juga gitu terus photoshoot tuh gue liat kan lo pada kadang kan bosen ya kadang Sabtu Minggu bikin konten lah foto kadang minta tolong dia fotoin kalau enggak makeup-in gitu gitu aja kalau foto-foto gitu tuh berarti apa? emang hobi atau ada niatan untuk diseriusi gitu lo jadi model emang aku dasarnya suka di foto jadi aku suka di foto jadi kadang kan udah gitu kan kayak gini kan jadi kayak udahlah tiap minggu kalau nggak tiap dua minggu bikin konten foto-foto aja gitu buat ngisi terus apa kalau berkeinginan untuk jadi model sih masih option kedua ya maksudku tapi pilihan jalur utama aku sekarang tetap di bulu tangkis cuma kalau emang emang Tuhan berkehendak ada jalan ke situ ya kenapa nggak dicoba tapi tetap dilihat dulu waktunya bagi waktunya gimana situasinya jangan sampai ngeganggu di lapangan juga karena intinya di badminton dulu ya soalnya di badminton tuh ada nih dari Malaysia Goli Yuying kan selain dia main kan dia nggak jadi model kan dia suka photoshoot gitu-gitu lo berniat itu aja nggak atau nggak berniat deh misalnya ada yang ngajakin gitu untuk nanti foto untuk ngapain gitu lo mau apa nggak mau lah mau banget buat teman-teman yang mau bekerja sama untuk photoshoot atau apa hubungi nomor di bawah ini ya guys jangan lupa jangan lupa jangan lupa Goli tapi kan anak cewek-cewek sepenglihatan gue kan lagi nggak ada kerjaan tuh pada demam tiktok kayak gitu-gitu lo nggak gue nggak pernah lihat lo tiktokan lo nggak terkena demam tiktok nggak sih tapi aku ada tiktok tau tapi aku buat nonton 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 orang ngetawain terus terus apa aku paling bikin tiktok nggak mau sendiri paling kalau sama teman-teman bertiga berapa bikin baru aku posting aku bikin gitu cuma anak-anak juga kan lagi demam itu tiktok sama pubg kan tuh yang cewek-cewek lo pubg juga nggak main game juga nggak aku nggak gamers jadi lo ngapain kan anak-anak pada gamer nonton youtube nonton nonton film nonton film youtube film apa yang terakhir lo tonton apa guru-guru gokil baru kemarin kelar nonton oke guru-guru gokil bagus ya lo suka yang komedi gitu berarti ya gue suka film film yang alur ceritanya tuh lumayan oke lah walaupun komedi ataupun action atau apa yang penting alur ceritanya nyambung gitu bagus kalau Gloria bisa merekomendasikan 5 film buat teman-teman tonton apa yang menurut lo bagus apa saya harus buka dulu nih Netflixnya saya juga lupa judulnya apa aja boleh buat terakhir berarti guru-guru gokil guru-guru gokil tapi film film luar tuh terakhir yang gue suka banget tuh The Old Guard The Old Guard The Old Guard itu tentang apa itu tentang agent yang apa yang gak bisa mati apa namanya bilangnya mbak kalau gak bisa mati ya itulah pokoknya The Old Guard si guru-guru gokil itu Korea enggak aku gak nonton Korea aku nonton ini gak nonton aku menang gak gak boleh cepet senang film-film belum gue menangis lo nonton gak enggak no 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 terus paling nonton selain action movie apa dokumentari terus banyak lah berarti nih 5 tadi gue ada sebut berarti guru-guru gokil guru-guru gokil The Old Guard sama apa The Game Changer The Game Changer The Game Changer satu lagi apa ya apa dong apa ya film kok apa ya lo waktu itu Netflix lagi tuh aku itu Bird Box Bird Box Bird Box Bird Box oh Bird Box iya 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 nonton 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 The Box itu juga tegang sih boleh sih oke lah oke ya update itu udah 5 5 film yang Gloria rekomendasikan glo selain main badminton terus lo juga tau gue lagi berbisnis ya bisnis apa ya ceritain dong glo pernah atau lagi aktif di bisnis apa aja nggak ada nggak ada bisnis apa-apa loh yang itu yang makanan oh itu bisnis itu mami aku mamaku oh bukan kamu ya bukan aku hanya membantu itu bisnis mamaku sama kakakku di rumah karena apa karena lockdown apa bukan lockdown karena kan basically kan mereka tuh sebenarnya buka kantin kan di sekolah cucunya jadi tuh biasa tuh masak setiap hari buat anak-anak tapi karena sekolahnya belum buka jadi tuh masak di rumah gitu buka kantinnya di rumah dari sambal dari mie ayam dari kue tiaw dari ayam apa terserah kalian kalau bisa macam ada tapi kalau sendiri belum ada bisnis loh nyobain bisnis apa kalau dulu kalau gak salah yang bakery itu itu juga gak udah gak udah gak oh udah udah gak baik-baik banyak lu mbak kenapa udah gak udah gak apa-apa oh emang udah gak udah 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 gak megang dan udah dijalanin dengan partnernya tapi lo minat gak dan seneng gak sih berbisnis gitu nyoba-nyoba biar ada pengalaman baru gitu loh pengen sih cuma kalau aku masih disini tuh aku gak bisa full belajar gitu loh mbak cuma kayak basically by online doang jadinya tuh aku kayak masih belum dapet kalau misalkan aku udah berhenti nih bulu tangkis gitu misalkan terus ada waktu banyak di rumah gitu kan enak gitu bisa belajar di rumah sambil jalan gitu ya sambil jalan gitu kalau kayak gini kan aku nyangal di tempat tapi aku promosi-promosi tapi kan gak ngerti prosesi iya tapi emang lo kalau udah pensiun nanti entah kapan itu emang lo pengen bisnis atau apa sih pengen apa yang lo ingin geluti gak mau di badminton lagi pengennya santai-santai dulu liburan dulu menikmati hidup gitu terus kalau emang ada jarang-jarang jarang ada waktu buat diri sendiri semangat di asrama juga ya waktunya tidak lebih bebas dengan yang lainnya iya waktunya kan di asrama terus terus sabtu minggu juga mepet kan kalaupun liburan masa jarang lah paling family trip sabtu minggu gitu terus kalau emang ada rezekinya Tuhan kasih jalan buat bisnis ya bisnis kalau jadi ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga apa aja sih sebenarnya gak ada patokan utama nanti apa nanti udah gak main mau jadi apa cuma ini fokus dulu aja lah sambil jalanin ngomong-ngomong sudah anda mention ini menjadi ibu rumah tangga memangnya anda kalau sebagai perempuan gitu mungkin lo ada target boleh lah dibocorin gimana target 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 kapan gak tau targetnya kapan sedapetnya aja sedapetnya berarti sekarang lagi apa nih statusnya single single lah single and very happy dong ya single and very happy lo emang kalau pandangan lo soal relationship gitu soal itu tuh seperti apa sih kan lo sekarang single lo pengen relationship tuh pengennya seperti apa gitu pengennya seperti apa ya pengennya yang asik bisa commit bareng bisa apa ya bisa saling ngisi bisa saling ngisi satu sama lain bisa saling support satu sama lain gitu terus kalau emang berniat ya maksudku kalau untuk sekarang dengan umurku segini ya aku berniat untuk bisa dapat yang serius dan berkomitmen itu penting terus apa dekat dengan Tuhan sama keluarga juga itu terutama si poin 1 dan poin 2 tuh dekat dengan Tuhan dan keluarga ya selebihnya ya bonus-bonus lain lah apa aja baik-baik standar lah ya baik-baik tapi lo emang nyarinya di anak bulu tangkis apa enggak ada enggak preferensi pokoknya gue emangnya anak non-bulu tangkis atau gue pengennya atlet apa gitu ada enggak non-bulu tangkis sih sebenarnya dari dulu nyarinya emang non-bulu tangkis oh lo belum pernah ada pacaran sama anak bulu tangkis kalau terus enggak oh oke berarti yang dulu-dulu yang bulu tangkis tidak serius baru gue gak tau juga siapa soan soan sih lo ini ada satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama teman-teman kenapa tiba-tiba potong rambut pendek banget itu inspirasinya dari mana apa yang terjadi inspirasi karena aku bosan rambut aku berat rambut aku tuh tebal rambut aku tuh rontong terus aku dikunci terus terus aku harus kerama setiap hari kan abis samponya kalian mau busin rambut aku karena ada pertanian dan enggak kemana-mana yaudah saya potong tapi jadinya nyaman gak kayaknya lebih seger gitu loh keliatannya ah masa sih mbak nafisa aja lebih stress gitu kan lebih ini sebenarnya kayak sempet kepikiran sih apa pengen pendek terus ya tapi kan aku tinggi tinggi dan kurus kan kalau aku pendek terus kan keliatan makin panjang ya keliatan makin panjang dan kurus gitu tapi aku tuh pengen coba sebenarnya kalau rambut aku pendek tuh gimana sih sebenarnya dulu waktu junior waktu ya waktu awal-awal masuk asrama sempet lah rambut pendek cuma kan ala-ala cepak biasa doang kan enggak dimodelin dan belum tahu style sekarang tuh kayak apa gitu nah sekarang karena gak kemana-mana gak ngapa-ngapain udah lah nekat potong potongnya juga potong yang cari yang bener-bener aku suka potongannya gitu kan terus sambil potong juga kayak nyari-nyari inspirasi ini kalau gue rambut pendek gue pake bajunya gimana ya style-nya apa ya gitu-gitu iseng aja gak sih terus terus potongan yang ini nih sebenernya yang terakhir nih yang kedua yang aku suka banget sih yang aku incer banget pengen potong kayak gini kan nah sempet kepikiran mau potong juga sempet kepikiran mau potong kayak gini lagi tapi ah dah lah sayang kaget gue aku lagi live loh maaf iya terus apa rambut pendek kan mau potong lagi tapi ratu di rumah sudah ngomel-ngomel jangan potong lagi kayak laki ya katanya gitu walaupun ini loh maksudnya ya emang pendek mungkin kayak laki tapi lo style-nya jadinya keren gitu loh karena gue liat foto-foto lo di instagram yang foto-foto shoot itu banyak bisa serius tapi ya senyaman lo aja yang penting kan kita nyaman ya iya yang penting kan nyaman kalau kata Mbak Wit jangan senyaman-nyaman itu katanya gitu jangan kalau senyaman ya nanti berbahaya kalau kita jawabin ini yuk pertanyaan dari netizen ya beberapa boleh kan boleh ntar ya boleh-boleh oke ini dia susahan lawan Zheng Siwei atau Wang Yilyu buat aku sendiri sih Yilyu Yilyu kenapa? masih belum dapet aja sih sebenarnya apa polanya iya polanya terus kebiasaannya apanya gitu Yilyu ya nih bentar ini juga beberapa yang nanya lo pernah gak sih nyoba main single? main single dulu waktu masih kecil sebelum masuk asrama terus kenapa gak diterusin? gak kuat dong kaki saya koyor oh baik-baik ini nih oh bentar oh ini juga ada pertanyaan yang diluat pernah gak pas pertandingan lagi menstruasi dan nyeri banget ngadepinnya gimana caranya? pernah banget ngadepinnya gimana ya dijalani aja sakit-sakit dijalani terakhir tuh terakhir tuh yang aku ngilu banget waktu final super series kemarin sih itu waktu final super series kemarin tuh waktu lawan terakhir tuh aku kan lawan Yuta ya lawan Yuta itu tuh aku lagi hari kedua lagi hari kedua tuh lagi sakit banget kan lagi sakit banget gitu terus tapi pas saat main enggak pada saat main enggak selesai main sampai hotel itu bener-bener perut aku tuh yang bener-bener ketarik banget bener-bener aku tuh gak bisa jalan gak bisa jalan tegak gini jadi tuh aku begini mulu sakit apa jongkok mulu kan terus habis sakit ilang sakit ilang gitu terus sampai besok pagi udah gitu kan udah gitu kan aku nunggu kepastian siapa? Melly Jordan kan kalau dia menang kan aku masuk main tuh tapi akhirnya dia kalahkan jadinya aku gak lanjut tuh terus aku tuh satu sisi tuh aku kayak bersyukur gitu ya ampun Tuhan aku bersyukur deh aku gak main karena ini perut aku tuh sakit banget bener-bener aku tuh gak bisa berdiri sampai besok pagi karena kan malam itu aku sama Melly juga kalah kan besok paginya kita balik tuh ke Jakarta nah itu tuh aku bangun pagi aja tuh aku tuh buat siap-siap ganti baju aja tuh aku harus jongkok dulu diem gitu terus aku tuh sampai mikir ya Tuhan thank you untung aku gak main hari ini aku tuh keadaan aku tuh bener-bener lemes banget sakit banget yaudah yaudahlah mau menang-mau kali yang penting gue sehat gue masih bisa jalan gitu bener-bener ya kadang hasil di lapangan tuh gak selamanya buruk gitu ya istilahnya ya pas main sih gak terlalu karena kan kita gerak kan cuma kalau pada saat kita diem di luar lapangan tuh ini banget sakit banget oke 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 ntar gue pilih lagi ya pertanyaan oh ini harapan ke depannya bersama Hafiz pengennya seperti apa? pengennya lebih baik dan bisa masuk ke olimpiade amin 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 loh ini kan kita tahun 2020 ini kenapa? aku kodegetan gak ini? enggak biasa aja oke oh iya karena lo gak bisa lihat muka lo ya loh ini kan kita 2020 kan cukup banyak cobaan lah ya untuk semua orang dengan pandemi ini gitu ada beberapa bulan lagi di tahun 2020 apa harapan lo untuk kehidupan ini? untuk kehidupan ini yang pasti kan dipastikan segera berakhirlah masa pandemi ini karena bukan cuma bukan cuma atlet aja tapi kan semua orang sini kan dirugikan ya jadinya untuk melakukan sesuatu tuh sangat terbatas banget jadi tuh aku kadang juga satu sisi kesian tapi akunya juga kena dampak gitu jadi sebenarnya semua sama-sama kena dampak jadi ya harapannya ya kita semua bisa saling support saling membantu jangan ada apa ya jangan ada kemarahan kebencian kalau bisa ya pokoknya kita bener-bener gotong royong terus lah mau sama siapapun karena posisi seperti ini tuh bener-bener kita saling membutuhkan kan dan untuk tahun depannya semoga vaksin-vaksin dimanapun yang sudah bikin semoga cepat ada dan kita semua bisa melakukan aktivitas secara normal kembali amin amin wow sangat panjang dan penuh makna ini kan tadi bilang seperti ini ya harapan Glo semoga live ini ada manfaatnya ini manfaatnya terpampangnya dari awal sampai akhir terima kasih banyak ya ini waktunya udah udah berapa menit cuman takutnya nanti dia mati dan gak bisa di save di instagram tv jadi kayaknya kali ini kita udahin dulu buat live-nya Gloria terima kasih ya waktunya thank you ada lagi yang mau disampaikan gak Glo buat teman-teman tetap dukung atlet bulu tanggis Indonesia dimanapun kita berada walaupun kita di atas ataupun di bawah tetap kalian dukung karena kita disini juga berusaha terus untuk membela bangsa dan negara dan juga untuk kalian siapa juga sih yang gak mau kalah jadinya apa tetap dukung terus aja dengan support dengan positive thing dengan doa-doa kalian itu sangat berharga buat kita amin amin terima kasih Glo sukses terus di depannya ya Glo kapan-kapan kalau ada waktu kita live lagi ya oke oke bye thank you bye oke teman-teman instagram terima kasih sudah bergabung di live instagram kali ini sampai bertemu di live kita yang berikutnya yang berikutnya adalah yang terakhir bersama Muhammad Rian Ardianto jadi jangan sampai ketinggalan terima kasih sekali lagi sampai jumpa bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati